hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan AGP Store nah ini masih edisi ditinggal mudik ya temen-temen saya mau goreng tempe ah tempe wudho jenengi tempe wudho kayak apa tempe wudho kita masukkan minyaknya dulu aduh minyaknya habis deh ah minyaknya habis ini tinggal dikit banget tapi enggak papalah ya nanti kita bolak-balik aja ya Nah ini sudah kita masukkan air kita air minyak kita tunggu sampai dengan panas dulu ya temen-temen Oke teman-teman ini sudah panas nah tempe wudho ini seperti ini ya temen-temen ini namanya tempe wudho ya bumbunya itu kemiri bawang putih garam sama ketumbar dikit atau kalau teman-teman mau boleh beli bumbu instan juga boleh ya yang langsung bisa dipakai gitu ya Nah kita akan goreng tempe wudho tanpa tepung ya kalau tempe wudho itu tanpa tepung atau enggak pakai tepung nggak diglepet mungkin loh tapi enggak diglepet itu pente wudho ini Oke seng-seng-seng ini langsung aja masuk semua ya teman-teman karena sedikit ini aku tadi belinya 6.000 cuma aku bagi dua aku potong bagi dua yang separuh buat besok pagi ini tempe wudon oke kita goreng sampai dengan warnanya nanti menguning ya teman-teman nah ini ya teman-teman warnanya sudah menguning ini saya akan angkat wah ada suara apa itu anak-anak ya Nah kita akan angkat untuk tempe wudonnya ini makan tempenya doang udah kenyal ya tapi ini banyak emang setengah ya tengah dari saya beli satu itu saya matikan apinya ya biar enggak gosong udah kita siapkan nasinya habis itu saya mau makan sama ini ya sama kangkung kangkungnya saya rebus saja oke ya lor kita makan ini udah siap tempe wudon pete kangkung nah ini sambelnya saya pakai sambel ulek yang ngateri untuk sambel ulek ini sebenarnya banyak variannya ya tapi saya suka semua apalagi sambel terasinya juga saya suka ya sambel rawitnya juga enak bangetin ya Nah ini saya tuang aja kita langsung keplok keplok makan Bismillahirrahmanirrahim ya petengnya menggugah selera kita makan kita awur-awur Bismillahirrahmanirrahim tempe wudonnya enak banget tempe wudonnya enak banget rasa asinnya pas banget gurih ya simpel oke praktis hemat ngirit oh potenya untuk sambelnya ini untuk yang sambel teri ini ini rasanya itu ada manisnya ya air manisnya jadi nggak pedes bangetin nah ini kalau saya mah levelnya masih kurang ya pedesnya kalau yang rawit lumayan sambelnya ini ada bawang terasinya ya ini ada sambel ada campuran terasinya hmm petenya ya terima kasih ya buat tetangga aku yang sudah ngasih peti enak banget petenya itu enak debel dan bagus-bagus nggak diuletin ya hmm sambelnya kurang bro tadi aku nggak bikin sambel sih tapi sebenernya saya ada sambel ya sambel colenak cuma karena udah biasa saya makan sambel sendiri bikinan sendiri hmm pimpin ini ada apa nih ya ya lah ada janggelik kalau ini campurkan jagung ya ada janggeliknya janggel jagung hmm 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 tempe budo ya Hai ah 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 nah hampir habis putihnya tinggal satu ini apa hai 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 tempe wudernya aku sisain nah ada kucing ya aku sisain di belakang Hai baci kucing hai 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 Alhamdulillah Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin Sudah nonton Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih Bye-bye